Masih ingat Gladys Wandi? Dulu artis tercantik, lalu vakum usai dinikahi bule. Kabarnya sekarang? Masih ingat Gladys Wandi? Dulu artis tercantik dan penyanyi tenar, lalu vakum, dan kabarnya kini jadi istri bule. Sosok Gladys Wandi merupakan penyanyi sekaligus artisan cantik Indonesia era 1980-an. Gladys Wandi lahir di Ceko pada 19 Desember 1969. Putri dari pasangan Didi Wandi dan Dagmar Wandi, seorang perempuan asal Ceko. Gladys Wandi juga mulai terjun ke dunia hiburan sejak era 1980-an. Namanya mulai mencuat saat ia membintangi film yang masih di bawah umur garapan sutradara Yasman Yassit tahun 1985. Dalam film tersebut, Gladys Wandi yang saat itu masih berusia belasan tahun, sudah beradu akting dengan beberapa aktor serta aktris terkenal di era itu seperti Rano Karno, Gusti Randa, Dina Mariana, dan Maria Untuk. Selain itu, Gladys Wandi kembali membintangi film keduanya berjudul Pernikahan Dini tahun 1987 yang digarap oleh Yasman Yassit. Selain Gladys Wandi, film itu juga dibintangi oleh aktor-aktris ternama era itu, yakni Matias Mucus, Zainal Abidin, Mika Wijaya, Dahlia, dan Joyce Erna. Tak hanya film, Gladys Wandi juga sempat terjun ke dunia sinetron dengan bermain dalam suara-suara minor serta seri pondokan di TVRI. Bahkan Gladys Wandi juga merambah ke dunia tarik suara. Dia sempat mengeluarkan album kekasih Jazz Boyfriend dan terlalu pada akhir era 80-an bersama rekan-rekannya di trio Glamendis, Megaselfia, dan Nibi L.S. Album-album itu diadarkan oleh JK Records. Setelah kesuksesannya di era 80-an, lantas apa kabar Gladys Wandi sekarang? Dilansir dari tribunjating.com dari berbagai sumber, Senin 27 Desember, Gladys Wandi sempat menjajal dunia sinetron dan presenter di akhir 80-an dan awal 90-an. Bukan hanya berakting dan nyanyi, penyandang gelar BA manajemen dari University of Manila ini pernah membawakan sebuah acara bertajuk Roket tahun 1992 serta Zona Memory tahun 2011. Saat ini Gladys Wandi juga terlihat masih nampak awet muda di usianya yang ke-51 tahun. Di samping dunia hiburan, perempuan berdarah Ceko tersebut juga nampak sedang menikmati perannya menjadi seorang ibu dari dua putri cantiknya, Yanni Mathilde D'Alaska Coleman dan Rosabel Zlata Coleman. Dua putri cantiknya merupakan buah hati dari pernikahannya dengan pria warga negara Australia, Peter Gordon Coleman, pada 4 Januari 1997 silam. Lewat Instagramnya, Gladys Wandi kerap mengunggah momen-momen hangatnya bersama dua putrinya. Seperti unggahannya belum lama ini di Instagram, di mana pada Juni 2021 silam, Gladys Wandi mengunggah potret putri pertamanya Maltilde D'Alaska Coleman yang berulang tahun. My everything, happy day, sayangku, God bless you in every step you make, kata Gladys Wandi. Potret dia dan putri sulungnya yang beranjak dewasa itu pun banjir pujian. Gadis kecantikannya jelas terpampang nyata, kata netizen. Cantik banget komentar yang lain. Gak bisa dipungkiri, kalau ini next, mbak Gladys, puji netizen. Artis 51 tahun ini juga mengunggah potret dia bersama anak keduanya, Rosabel Zlata Coleman yang tampak beranjak termaja. We just wanna have fun, tulis perempuan kelahiran Ceko 19 Desember 1969 ini. Kini Gladys Wandi dan suaminya diketahui mengelola PT Coleman Ideas, perusahaan di bidang advertising, branding, dan marketing. Gladys Wandi mengelola perusahaan bersama sang suami. Tak hanya itu, kini Gladys Wandi juga mempunyai kanal YouTube sendiri bernama Gladys Wandi. Isi konten YouTubenya yang disepetar traveling, kuliner, dan memasang. Terima kasih telah menonton!